Pemprov DKI Jakarta rencananya akan mengeksekusi penertiban pemukiman liar di bantaran pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara hari ini. Penertiban itu dilakukan untuk normalisasi pelabuhan Sunda Kelapa yang kini kondisinya memprihatinkan bila air laut sedang pasang. Bagaimana jalannya eksekusi itu? Langsung saja kita akan bergabung dengan Erik Himawan dan jurukamera Rizky Ardianto. Selamat pagi Erik. Ya Erik, ini apakah eksekusi telah dilaksanakan sejauh ini? Ya Elisa, rencananya eksekusi penertiban pemukiman liar yang ada di pasar ikan dan bantaran yang ada di tanggul air laut yang ada di Jakarta Utara ini akan direncanakan pada hari Senin 11 April 2016. Hari ini, maksud kami besok akan dikeluarkan SP3, barulah setelah SP3 akan dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Elisa, sementara itu berdasarkan pelantuan kami di sekitar penjaringan Jakarta Utara ini, ada sekitar 6 alat berat yang memang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meratakan seluruh kios yang ada di pasar ikan ini dan juga perumahan warga yang ada di sekitaran tanggul laut ataupun yang berbatasan dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Sementara itu, di belakang saya ini Elisa adalah pasar ikan yang ada di wilayah luar Batang, penjaringan Jakarta Utara. Ada sekitar 150 kios yang memang sudah berdiri sejak seratusan tahun yang lalu. Nantinya seluruh kios yang ada di pasar ikan ini akan diratakan untuk memperindah beberapa tempat wisatanya. Nantinya rencananya Pemprov DKI Jakarta akan memperindah museum bahari tepat berada di depan pasar ikan ini. Elisa bisa kita gambarkan sendiri, apabila Anda melihat ke Museum Fatahila, kota tua, di depannya ada plaza ataupun tempat aktivitas warga. Nah, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyulap seluruh pasar ikan ini menjadi plaza ataupun hamparan luas tempat bermain warga ataupun warga sekitar untuk melakukan aktivitas. Dan memang rencananya nantinya museum bahari, masjid luar Batang, dan plaza pasar ikan ini akan dijadikan destinasi bagi warga Bargoa Jakarta untuk melakukan liburan, Elisa. Ya, Erick, terkait dengan penertiban ini, apakah masih ada penolakan dari warga? Ya, Elisa, berdasarkan wawancara kami dengan beberapa warga ataupun masyarakat yang masih meninggali sekitaran kios-kios pasar ikan ini, memang banyak sekali warga yang menolak untuk direlokasi ke beberapa rusun awa yang memang saat ini sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada tiga rusun awa yang memang saat ini sudah dipersiapkan untuk mereka, warga luar Batang ini, yaitu rusun awa Marunda, rusun awa Rawa Bebek, dan rusun awa Pulau Gebang yang nantinya sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Elisa, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 496 kepala keluarga yang saat ini meninggali ataupun berada di luar Batang. Memang mereka tinggal di sepanjang tanggul yang ada di wilayah penjaringan Jakarta Utara ini, memang keadaan ataupun suasana pemukiman mereka cukup kumuh dan memang sangat mengganggu apabila proses penertiban ini akan berlangsung. Dan sebenarnya Elisa, saat ini ada beberapa wilayah yang nantinya akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama yaitu pasar ikan, yang kedua adalah wilayah tanggul yaitu pemukiman luar Batang, dan yang ketiga adalah kampung Akarium. Memang ada sekitar 2 hingga 3 hektare luasnya yang nantinya akan diratakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Elisa, baik terima kasih Erik. Pemirsa laporan Erik Himawan dan Juru Kamera Rizky Arianto serta Pilondron Mohasing Jalan melaporkan langsung dari Bantaran Sunda Kelapa, Jakarta Utara.